Selanjutnya kita ke panelis berikutnya Mbak Firda Ainun dari Rifka Anissa WCC Yogyakarta Ya halo halo Mbak Firda Bisa dimulai ya Mbak ya Boleh Silahkan Oke baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Salam on swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang panitia yang telah menyelenggarakan panel hari ini Begitu yang semoga ke depan kita bisa saling belajar Dan hasil penelitian kita bisa manfaat bagi organisasi maupun individu yang ada di luar sana Nah untuk penelitian saya kali ini saya mengambil jaminan keamanan bagi pendamping korban kekerasan seksual Melalui pendekatan psikososial Nah sebetulnya saya mengambil tema ini karena judul ini Karena memang setelah satunya teman-teman di Ripka Anissa juga mendapati realitas bahwa memang secara organisasi maupun nebaga gitu Untuk keamanan pendamping korban kekerasan seksual melalui pendekatan psikososial ini memang cukup jarang gitu Nah untuk jaminan keamanannya saja Itu belum apa namanya Belum secara pasti gitu dijamin oleh negara Nah ini juga menjadi keresahan kita bersama bahwa Karena pendamping kekerasan seksual ini mengalami posisi-posisi yang sulit Situasi-situasi yang sulit belum lagi harus berhadapan dengan relasi kuasa yang cukup besar Ini akan menimbulkan kerentanan terhadap pendamping korban kekerasan seksual Nah namun dalam hal ini belum ada kebijakan yang konkret terkait dengan Keamanan bagi pendamping korban kekerasan seksual gitu Nah ini menjadi penting menurut saya gitu Karena selama hampir 30 tahun Ripka Anissa berdiri Itu kemarin ini jadi refleksi juga bersama bahwa keamanan buat pendamping itu tidak betul-betul ada Tidak betul-betul dijamin gitu Karena memang selama ini Kenyataannya teman-teman secara mandiri untuk menindungi diri sebagai pendamping korban kekerasan seksual Oke next mbak Oke nah Jadi sebelum melangkah ke lebih jauh teman-teman Kita perlu ketahui terlebih dahulu bagaimana realitas pendamping korban kekerasan seksual Nah yang pertama memang menjadi pendamping korban kekerasan seksual itu bukan pekerjaan yang mudah gitu ya Pendamping korban kekerasan seksual itu memang pekerjaan yang beresiko Kemudian juga menyitakan waktu, energi, tenaga sekaligus pikiran juga Nah yang tidak hanya energi, waktu, tenaga, pikiran Tapi juga finansial gitu Karena disini pendamping korban kekerasan seksual itu memiliki kondisi dan situasi khusus gitu Terlebih ketika misal pendamping ini tidak tergabung dalam suatu lembaga Tapi dia bergerak secara individu ataupun bergerak basisnya komunitas Itu akan memiliki situasi yang berbeda Dengan Rifka Anissa yang secara kelembagaan begitu yang dibawa lembaga Nah selanjutnya juga riset ini juga akan mengetahui bagaimana sebenarnya sulitnya Atau realitas gitu ya di lapangan pendamping korban kekerasan seksual Yang seringkali mendapat intimidasi, penguntitan, belum lagi juga teror keluarga Terus juga kondisi stres yang berlebih gitu Kemudian pengelolaan stres ini seperti apa gitu Tapi kalau di lembaga biasanya akan ada support group Tapi akan lebih sulit gitu situasinya ketika hal ini Ketika hal ini dialami oleh Ketika hal ini dialami oleh pendamping secara individu Begitu teman-teman Nah jadi memang realitas pendamping korban kekerasan seksual itu Tidak mudah ya sampai dengan hari ini Masih mengalami berbagai intimidasi Terlebih ketika pelakunya adalah Orang yang memiliki relasi kuasa yang besar Nah kemarin itu sempat dari Rifka Anissa beberapa contoh itu Misal contohnya itu Kiai ya teman-teman Kita kemarin sempat bersolidaritas dengan teman-teman di Jombang Yang teman-teman di Jombang itu berlajar juga dari Rifka Anissa Untuk pendampingan korban kekerasan seksual Nah untuk kasus yang di Jombang ini juga sangat khusus Karena di Jombang itu agamanya cukup kuat gitu Basisnya pesantren Yang itu mereka denial gitu ya Seolah-olah apa benar gitu ya Kiai ini melakukan kekerasan seksual gitu Nah sehingga saksi korban dan bahkan teman-teman yang mendampingi Rifka Anissa sendiri itu mendapatkan intimidasi begitu teman-teman Nah intimidasinya itu dalam bentuk apa gitu Berbagai macam gitu ya Mulai dari inginnya pengajuan restoratif justice gitu Kemudian juga ada keluarganya di intimidasi gitu Bahkan sampai dengan keluarga pendamping itu mendapat intimidasi begitu Nah ada juga yang mendapat kekerasan dari teman-teman pelaku gitu ya Yang itu tidak hanya secara psikis tapi juga secara fisik begitu teman-teman Nah ini situasi kondisi di pendamping di lapangan begitu ini tidak mudah Karena memang kekerasan seksual ini adalah isu yang cukup sensitif gitu ya Ketika ini berkaitan dengan pelaku ataupun korban ini akan menyangkut dengan nama baik Kemudian juga bersangkutan dengan relasi kuasa Bersangkutan dengan mempertahankan kondisi suatu organisasi gitu Nah ini sangat berkaitan erat gitu Makanya hal ini kasus kekerasan seksualnya aja itu kasus yang cukup beresiko Tapi tidak terlupa juga pendamping juga mengalami situasi yang juga rentan akan resiko-resiko tersebut gitu Oke next Kak Nah jadi memang realitas di negara kita di Indonesia itu Untuk jaminan keamanan bagi pendamping korban kekerasan seksual itu Memang belum ada yang konkret begitu ya teman-teman Mengalami kekosongan payung hukum Nah kenapa kemudian payung hukum ini perlu gitu ya Yang pertama memang payung hukum ini kebijakan itu yang dampaknya akan bersifat sangat luas Tidak hanya melindungi yang di bawah lembaga Tapi juga pendamping-pendamping yang secara individu bergerak untuk pendampingan korban kekerasan seksual Ini menjadi penting terlebih ketika misal teman-teman yang individu Ketika di suatu lembaga itu atau di komunitas memang mempunyai SOP Dan mekanisme untuk pendampingan korban kekerasan seksual Bahkan sampai dengan keamanan pribadi gitu Secara mandiri dan cukup terbatas Tapi setidaknya itu ada begitu Nah ketika ini terjadi di individu atau teman-teman komunitas yang Menerima laporan pendampingan korban kekerasan seksual ini Ini akan cukup beresiko gitu Karena mereka belum memiliki SOP ataupun bagaimana upaya untuk secara mandiri itu menindungi diri Jadi sebetulnya di sini juga sudah ada payung hukum Namun ini akan secara umum dan secara luas Yang seharusnya memang pendamping korban kekerasan seksual itu juga mendapat jaminan hukum Nah boleh dilihat di sini keputusan Presiden Kepres nomor 181 tahun 1998 Peraturan Presiden nomor 65 tahun 2005 Yang ini berkaitan dengan pengakuan pembelah HAM sebagai kerja-kerja yang turut membantu Keberlangsungan demokrasi yang berjalan di Indonesia Serta turut memastikan keamanan NKRI gitu Nah yang kedua juga amandemen kedua Undang-Undang 1945 Sebagian besar makna yang terkandung di dalam Buham Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik Termasuk Konvenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, Budaya BAP 10A Pasal 28A sampai dengan 28J Telah diartus utamakan ke dalam amandemen kedua Undang-Undang 1945 Terkait dengan pemenuhan hak warga negara atas hak-haknya sebagai warga negara Nah dalam hal ini tidak begitu konkret ya teman-teman Tidak begitu gambar yang dijelaskan bahwa pendamping korban kekerasan seksual itu memiliki pahing hukum Tapi secara umum pendamping korban kekerasan seksual itu juga memiliki acuan hukum untuk dilindungi Terlebih dalam keputusan Kepres nomor 18198 dan juga perkeras ini ya Bagaimana kita sebagai pembelaham atau kerja-kerja kita yang turut membantu keberlangsungan demokrasi Sekaligus turut memastikan keamanan di negara Republik Indonesia ini Tentunya sudah seharusnya negara itu menjamin akan keamanan dan juga hak-hak pendamping begitu Oke next Kak Nah sebelum lebih jauh juga kita akan mengenal dulu bagaimana konsep jaminan perlindungan Bagi pendamping korban kekerasan seksual ini berbasis psikososial Nah jika kita melihat bahwa psikososial itu sendiri akan merujuk kepada hubungan yang dinamis Antara faktor psikis dan sosial gitu ya Karena itu disebut psikososial Nah hal ini juga psikososial itu berasal dari psiko dan sosial Kata dari yang mengacu pada aspek psikologis dari individu, pikiran, perasaan, dan perlaku Sedangkan sosial mengacu pada hubungan eksternal individu dengan orang-orang di sekitarnya Nah maka psikososial sendiri itu tidak terlepas dari bagaimana memastikan Jaminan bagi teman-teman pendamping korban kekerasan seksual ini Sehat secara jiwa gitu ya Sehat secara hubungan sosialnya dengan orang lain Hubungan dengan orang-orang terkasihnya begitu ya Harmonis begitu Nah ini yang dimaksud dengan psikososial gitu Jadi konsepnya seperti itu Nah apa saja yang meliputi Konsep dari jaminan perlindungan bagi pendamping korban kekerasan Pertama itu ada kondisi kesehatan fisik Yang mana tentu tidak sakit ya Yang pasti standarnya sistem imunitas yang bagus Nah ini juga kurang ya Karena kita di Ripka Anissa itu pendampingnya Tidak begitu mendapat vitamin gitu ya Maksudnya kita mendapat makan siang dan yang lain-lain Sayuran gitu Tapi untuk jaminan secara kesehatan Apa namanya Pemberian vitamin Atau misal Karena kita berhadapan langsung dengan korban Dan kita enggak tahu penyakit mulut apa yang Bisa terpapar begitu ya Nah ini penting kemudian untuk Melakukan pengecekan rutin Bagi pendamping Nah ini Selama ini juga belum ada gitu Nah kemudian kebahagiaan Yaitu meliputi perasaan gembira Dan memiliki perasaan positif gitu Nah bersyukurnya Kalau misal di luar suatu lembaga Itu biasanya akan ada Tapi kembali lagi ketika ini Terjadi Yang individu biasanya Cenderung Dia mengambil jeda untuk Setiap kasus begitu Untuk Menjaga keamanan Kesejahteraan Secara pribadi gitu Nah Kemudian juga kemakmuran Berhubungan dengan stabilitas ekonomi Nah ini Kaitannya erat dengan Bagaimana Suatu individu itu Yang memang Energinya cukup terkuras ya Mengalami Dalam pendampingan korban Kekerasan seksual Yang biasanya Kasusnya itu Akan berjalan cukup panjang Dan pendampingan korbannya itu Biasanya Bisa sekitar Satu tahun lebih Begitu Jadi yang ditawarkan disini Adalah berjalan Sambil membuat jalan gitu Oke Selama ini Meskipun tidak ada payung hukum gitu Tapi kita akan Ada beberapa tawaran gitu Terkait dengan Sambil menunggu gitu ya Kebijakan yang Mungkin bisa kita wacanakan bersama Begitu Nah Dalam hal ini Ada aspek mandiri Yang pertama itu Memastikan ketersediaan Atau keseimbangan Waktu pribadi dengan keluarga Kemudian melakukan Kegiatan atau kebiasaan Yang disukai Olahraga Kesenian Dan lain-lain Begitu Nah itu Bisa dilakukan sendiri Maupun secara lembaga Begitu Memberi waktu Pada diri sendiri Berkaitan dengan Aspek-aspek spiritual Kemudian memastikan Adanya dukungan keluarga Atau dukungan dari kelompok Dan terakhir itu Memiliki kemampuan Mengelola emosi Oke next kak Nah ini Untuk aspek organisasi Atau lembaga Ini perlu kebijakan Kesejahteraan psikososial Di organisasi Atau lembaga-lembaga Penyedia layanan Tadi menyediakan Bagaimana Agar kesejahteraan Secara jiwa Dan juga sosial Bagi pendamping Terjamin Begitu Baik melalui mekanisme Maupun SOP Begitu Next Oke Nah ini yang terakhir Memang cara umum Dunia internasional Sebetulnya itu Pembelaham itu Mendapat dukungan Gitu ya Terlebih dari PBB Namun kemudian ini Tidak begitu baik Di Indonesia Praktiknya Begitu Bagaimana political will ini Belum terlihat Di negara kita Komitmen perlindungan Pembelaham ini Khususnya pendamping korban Kekerasan seksual itu Dikatakan masih minim Gitu Oke next kak Nah Jadi ada 13 contoh Negara Yang sebetulnya Pernah Mengkontekskan Penelusuran Bagaimana Kebijakan Konkret terhadap pendamping Yang berbentuk Legalisasi Gitu ya Ada 6 negara India Mongolia Burkia Foso Terus Malia Honduras Dan Kolombia Gitu Nah yang lainnya itu Bentuknya perundang-undangan Saja gitu Termasuk Afganistan Dan Brazil Gitu Oke next kak Nah mungkin itu Teman-teman Dari saya Dari Ripka Anissa Women's Center Kurang dan lebihnya Saya mohon maaf Wabam wabarakat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih banyak Mbak Firda Atas presentasinya ya Jaminan keamanan Bagi Korban kekerasan seksual Melalui pendekatan psikososial Jadi memang Mungkin satu kata kali ya Untuk Mbak Firda Satu kalimat dari aku I feel you Mbak Sebagai Orang yang Pernah menjadi Pendamping Untuk korban kekerasan seksual Tapi kebetulan Saya secara Individu ya Secara mandiri Tidak di bawah lembaga Manapun Jadi saya bisa Relate dengan Presentasi dari Mbak Firda Gitu Bahwa memang Menjadi pendamping Korban kekerasan itu Bukanlah hal yang mudah Sama sekali Tidak mudah Menguras banyak Waktu Tenaga Energi Pikiran Bahkan sampai Kesehatan mental juga Gitu ya Dan sampai juga Ke finansial Gitu Karena Saya tahu bahwa Teman-teman pendamping Korban Yang bekerja di Organisasi juga Kalau dibilang Sejahtera Gajinya Tidak Sejahtera Gitu ya Jauh sekali Di bawah Profesi-profesi Yang lainnya Apalagi untuk Para pendamping Yang secara Mandiri Suka rela Benar-benar semua Biaya pribadi Gitu ya Keluar tuh Uang pribadi Kemudian Betul Bahwa juga Sering mendapatkan Intimidasi ya Baik dari Teror dari Keluarga korban Karena tersangkut Dengan Nama baik Keluarga Kemudian juga Mengalami Kekerasan Dari pelaku Ataupun pihak Pelaku Khususnya Bila pelaku Itu juga Memiliki Kekuasaan Yang tinggi Di dalam Masyarakat Misalnya Dia tokoh Masyarakat Atau tokoh Agama Di Indonesia Belum ada Payung hukum Untuk jaminan Keamanan Yang konkret Bagi pendamping Korban Kekerasan Kemudian juga Jaminan Perlindungan Bagi korban Kekerasan Berbasis Psikosoial Itu tuh Memang untuk Memastikan Kesehatan Fisik Kesehatan Mental Dan Kesejahteraan Pendamping Penting Juga Bahwa Adanya Aspek-aspek Mandiri Dan Juga Dari Organisasi Dukungan Dari Organisasi Untuk Pemberdayaan Bagi Pendamping Sendiri Kira-kira Itu Poin Dari Saya Pemberdayaan Dari 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 Terima kasih.